Halo semuanya, balik lagi di channel ini dan di video kita kali ini kita akan menyalakan HP Android tanpa menggunakan tombol power dan tanpa tombol volume Jadi yang hancur tombol volume dan tombol powernya silahkan tonton video ini sampai habis Video ini untuk menjawab pertanyaan para penonton yang menurutku gak masuk akal banget, iya kan? Sudah dibuatkan video tutorial tentang cara menyalakan HP Android tanpa tombol power Eh, minta lagi dibuatkan tutorial video cara menyalakan HP tanpa tombol power dan volume Periare, anjas banget, putar otak lagi Oke tenang pemerza, kali ini aku akan buatkan kalian tutorialnya cara menyalakan semua merek HP Android Baik itu HP Samsung, Oppo, Vivo, dan lain sebagainya Yang jelasnya HP Jadi kalau ada HPmu yang rusak, hancur tombol power dan volume-nya, ambil memang di sekarang Yang jelasnya trik ini bisa kalian terapkan asal handphone-mu bisa di charger, ngerti? Tapi kalau tidak bisa di charge, ya langsung lagi pasang bilai Atau kasih lempar tempatnya di tempat sampah, iya kan? Tapi sebelum kita lanjut menyalakan HP Android tanpa tombol power dan volume Pastikan dulu kalau kamu sudah subscribe channel ini Aktifkan juga notifikasi tombol loncengnya Biar kamu gak ketinggalan konten-konten kita yang selanjutnya Kalau sudah, terima kasih banyak Let's go story Oke langsung saja kita mulai Jadi ceritanya HP ini rusak semua tombol-tombolnya Baik tombol power-nya maupun tombol volume-nya Kamu bisa lihat sendiri kalau tidak ada yang semua tombol-tombolnya, iya kan? Nah, kalau kondisi handphone-mu seperti ini rusak semua tombol-tombolnya Ya, jelas Mipa, tinggal paserah Tapi tenang cuy, di channel ini pasti ada sulis buatmu Di-like dulu dong videonya Mantap, bintang iklan baru cuy Untuk menghidupkan handphone-mu yang tombol power dan tombol volume-nya tidak berfungsi Kamu cuntur saja keluar tombol power luarnya seperti ini Kalau kamu gak mau repot ngebongkar backdoor handphone-mu Yang jelasnya, jalan satu-satunya kita harus rusakkan tombol luarnya Gitu, sudah seperti itu resikonya Kalau kamu gak mau masukin konter dan memperbaiki tombol power handphone-mu Hehehe, masih mau ke kiri Kemudian kamu bersihkan besi-besi kecil yang ada di dalam tombol power-nya Itu yang kalau ditindis bunyi klik Cungkil pakai pinset atau jarum Pokoknya bersihkan sebersih-bersihnya Besi yang ada di dalam tombol power-nya seperti ini Oke, kita bersihkan dulu Perhatikan lagi Kamu harus bersihkan karat-karat yang menempel di dalam tombol power-nya Itu yang membuat tombol power-nya tidak berfungsi Karena karat inilah yang membuat tombol power-nya jadi corselet Dan akhirnya handphone-mu jadi restart dan handlogo Tiap kali di cas pasti hidup handphone-nya Tapi hanya sebatas handlogo Begitu Bersihkanlah menggunakan cairang yang cepat kering Seperti bensin atau tiner pakai kuas Nah, kalau sudah yakin sudah bersih Kita tinggal gunakan pinset untuk menyalakan handphone-nya Nah, seperti ini cara nyalainya Corseletkan jalur bulatan pinggir dan bulatan tengah yang berwarna kuning yang ada di dalam tombol power-nya Seperti ini Nah, menyalakan Begitu cara menyalakan HP Android yang rusak semua tombol-tombolnya Nggak usah pakai cas, nggak usah pakai tombol volume Tinggal kamu tambah rusakin saja tombol power-nya Handphone-nya bisa hidup lagi dengan menggunakan pinset Dan untuk HP Samsung, semua seri Kalau ada yang nggak support dengan di video tutorial sebelumnya Kamu gunakan cara ini Dan untuk HP Samsung, lebih mudah lagi untuk menyalakannya Kamu tinggal tambah rusakin saja tombol power-nya dengan cara cungkil keluar tombol power luarnya Kemudian tekan tombol power dalamnya pakai peniti atau tusuk gigi Kalau nggak punya, pakai linggi sekalian Keterlaluan sangat kalau kamu nggak punya peniti di rumahmu Ya kan? Oke, mudah-mudahan video tutorial kita kali ini ada manfaatnya Kalau kalian merasa suka dengan video ini, nggak usah di-like Cukup tekan tombol jempol di pojok bawah Kalau sudah, terima kasih banyak Dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan lagi Tentang apa saja yang ingin kalian ketahui di seputaran servis Servis apa saja Silahkan corek-corek kolom komentarnya Terima kasih banyak atas kunjungannya Tetap semangat, saya Ampo See you di next video Terima kasih telah menonton!